So, halo 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 semuanya, ketemu lagi bersama gue Missing Joe Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini gue ingin bermain Ragnarok Ham Eternal Love ya Yang versi mobile-nya nih teman-teman Dan tepat pada tanggal 31 pas gue buat video ini, jadi hari ini ya teman-teman Ragnarok ini yang versi mobile sudah bisa di download di playstore dan dimainkan Nah, jadi gue sendiri kemungkinan besar akan juga fokus untuk di game ini Karena memang game ini itu adalah game gue pas masa kecil ya teman-teman Karena kan kalau misalkan di jaman kalian nih, pas masih bocah-bocah ya Itu kan kalian hidup di jaman yang mobile legend, PUBG Nah, kalau gue dulu pas bocah, pas waktu main game, adanya tuh ya game ini teman-teman RO, Perfect World, kayak gitu Jadi gue juga pingin sekali nostalgia lah ya ke jaman lalu Kalau bahasa kerennya CLBK Tapi kalau bahasa gue adalah GLBK teman-teman Game lama bersemi kembali Bukan GBLK ya, kalau GBLK tuh goblok ya Bukan, bukan, GLBK, game lama bersemi kembali Nah, kayak gitu teman-teman Nah, untuk di video kali ini gue ingin membahas mengenai fitur-fitur dasar yang ada di game Ragnarok Mobile ini teman-teman Karena memang buat sebagian banyak orang ya Fitur-fitur dasar itu mungkin diseperekan ya Buat apa sih tau fitur-fitur dasar kayak gitu Tapi sebenarnya, ini penting teman-teman untuk diketahui Terutama buat para pemula ya Karena ini jujur aja akan membantu sekali hidup mereka Perkembangan mereka di dalam game Ragnarok Mobile ini Nah, penasaran fitur-fitur apa aja yang bakal gue bahas? Saksikan terus ya videonya Ya oke teman-teman, jadi sebelum gue mulai video tentang fitur-fiturnya Lagi-lagi gue ingin mengangetin ke kalian nih Jika nanti kalian menyukai video ini Atau jika nanti kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa ya teman-teman untuk menekan tombol like dan subscribe-nya Sehingga nanti channel ini juga bisa terus berkembang Gue sendiri juga punya harapan nih teman-teman Semoga sebelum akhir tahun nanti gue sudah bisa menyentuh angka 1000 subscriber Jadi gue sendiri bisa full time youtube untuk terus membuat video-video tutorial tentang game-game kepada kalian Oke 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 teman-teman, jadi kita langsung aja mulai video tentang fitur-fitur dasar Yang wajib diketahui oleh para pemula di Ragnarok Mobile ini ya Nah jadi pertama-tama kalian itu akan spawn di daerah ini teman-teman Di daerah sini, ini tepatnya di depan frontera ya Di depan kota frontera Nah fitur pertama yang akan gue bahas adalah mengenai quest-nya teman-teman Jadi quest-nya disini itu menurut gue bukan full auto ya Tapi semi-auto Kenapa semi-auto? Karena yang otomatis itu cuma jalannya teman-teman Jadi kayak gini Kalau kita klik di map-nya, ini map-nya yang di atas Dia itu otomatis jalan Tapi ketika kita sudah nyampe di NPC untuk ngambil quest-nya Itu nanti mesti manual teman-teman Jadi misalkan kita ke NPC ini ya Nah tuh, mesti di klik manual Nah lalu fitur kedua yang akan gue bahas dan masih berkaitan dengan quest Adalah tanda-tanda di map teman-teman Terutama tanda-tanda quest ya Karena kan memang untuk level-level awal Kepentingan kalian adalah untuk fokus menaikkan level Jadi quest di Ragnarok ini itu nanti dilambangkan dengan tanda seru ini teman-teman Jadi semua NPC yang punya tanda seru Ini artinya mereka mempunyai quest untuk kita kerjakan teman-teman Nah ada yang biru, ada yang hijau, ada yang merah ya teman-teman Dan ini beda-beda fungsi lah masing-masing Nah ketika kalian ingin mengambil sebuah quest Kalian tinggal klik aja NPC yang kalian tuju Misalkan gue klik ke NPC yang hijau ini ya teman-teman Jadi kalian tinggal pergi ke map Klik disini NPC yang kalian tuju Nah setelah sampai disini kan kepalanya ada quest, quest, quest kayak gitu Tinggal kalian klik NPCnya Kalian pilih quest yang ingin kalian ambil Jadi memang masih semi otomatis ya teman-teman Gak full semuanya otomatis Yang otomatis cuma perjalanannya doang ke NPC Selebihnya kita mesti klik-klik juga kayak gitu teman-teman Nah lalu yang ketiga yang mesti kalian tahu Adalah tentang gimana caranya untuk ganti channel teman-teman Jadi sedikit info aja Ragnarok ini Katanya ya teman-teman Gue juga gak tau pasti sih Tapi katanya tidak akan terlalu banyak server Jadi seperti yang kalian lihat Walaupun yang main ini gue yakin udah banyak banget teman-teman Walaupun baru dibuka belum nyampe sehari ya Tapi dia itu semuanya digabungkan di dalam satu server teman-teman Nah hanya dipisahkan oleh channel-channel Jadi channelnya banyak Tapi servernya itu cuma satu Nah efeknya apa dengan banyak channel Nah kalian itu tidak akan bisa ketemu dengan teman kalian Atau misalkan pacar kalian, sahabat kalian Jika kalian itu berbeda channel Jadi kalian gak bisa hunting bareng Nah untuk bisa hunting bareng ya otomatis kalian harus berganti channel Untuk bergabung di dalam satu channel yang sama gitu teman-teman Karena kalian pas di awal-awal Tidak bisa menentukan di mana channel kalian itu berada Kayak contoh ya Ketika gue buat karakter ini Pas jam-jam 10 pagi tadi Gue masuk ke channel 12 nih teman-teman Channel tuh bisa dilihat di atas sini nih Ada tulisannya nih ID 12 Itu artinya kalian ada di channel 12 Nah kalau kalian ingin ganti channel Kalian itu Tadi kan spawnnya di daerah sini teman-teman Di daerah sebelah kiri ya Nah kalian tinggal pergi ke kanan Set Dan menuju ke sini teman-teman Menuju ke kanan sini Ini gue sambil jalan dulu ya Soalnya kadang lama Kalian tele Nah nanti kalian sampai di Eastwood Island ya Eastwood Island Nah disini nanti kalian pergi Kesini teman-teman Daerah sini nih Nah disitu nanti ada NPC Di NPC situ kalian bisa bertukar channel teman-teman Menuju channel tempat kalian Sama teman-teman kalian Pacar kalian Orang tua kalian Selingkuhan kalian Untuk main bareng gitu loh Janjian Misalkan Gue pingin di channel 23 nih gitu ya Ya udah kalian semuanya Pergi ke NPC tersebut Terus pindah ke channel 23 Kayak gitu teman-teman Nah Gue baru nyampe nih di channel Teleporter nih teman-teman Nah ini ya NPC buat untuk ganti channel Change line Tinggal enter line code Misalkan 23 Udah nanti kalian ganti channelnya Kayak gitu Jadi semoga setelah ini Kalian juga sudah tahu Gimana caranya untuk ganti channel Karena kasian banget Kalau kalian Pingin ke teman-teman kalian gitu Nanya kiri kanan Tapi juga gak ada yang tahu gitu ya Terus kalian jadi pensi gitu Ah gue gak bisa satu channel nih sama teman gue Pensi ya bodo amat Nah jangan sampai ada kayak gitu ya teman-teman Nah lalu fitur keempat Yang wajib juga kalian tahu Adalah tempat kalian Untuk mengambil hadiah Pra registrasi teman-teman Nah kenapa penting Karena di Dari NPC ini Yang akan ngasih kita hadiah Itu nanti kita bisa dapet item Buat gaca lah teman-teman Gaca di awal Lumayan nanti dapet equip Yang bisa jadi modal kalian Di awal-awal untuk leveling ya Nah tapi pasti gue yakin Banyak di antara kalian Yang gak ikut pra registrasi Termasuk gue juga nih teman-teman Gue gak ikut pra registrasi Tapi entah kenapa anehnya Gue bisa ngambil hadiah tersebut gitu loh teman-teman Walaupun gue gak daftar pra registrasi Nah NPCnya gimana NPCnya itu disini teman-teman Ini yang di atas sini nih Namanya Miu Miu Ini dari sini teman-teman ya Muncul dari sini Setus ke kiri deh Disini Ada si Miu ini Jadi letaknya kira-kira Di tengah-tengah menuju bawah Frontera ya teman-teman Kayak gitu Nah setelah dapetin Hadiah dari si Miu Miu ini ya Kalian bisa menggunakan tersebut Untuk menuju ke fitur kelima teman-teman Fitur kelima itu adalah tempat gaca Nah tempat gacanya dimana Tempat gacanya itu disini teman-teman Disini nih ya Nah disini nanti kalian bisa gaca Terutama dari sini Ini untuk gaca equipment teman-teman Gaca equipment Nanti kalian have a try Nah nanti kalian disini dapet 30 teman-teman 30 kalian bisa gaca 3 kali lah Dari hadiah pra registrasi tersebut Lumayan kalau kalian bisa mendapatkan Equipment yang sesuai dengan Karakter kalian yang kalian tuju gitu ya Sesuai dengan job kalian Misalkan kalian mau jadi magi Siapa tau kalian dapet staff magi kan lumayan Nah nanti hadiah selanjutnya Yang jadi nanti dari si NPC Pra registrasi tersebut Ada dapet beberapa macem ya teman-teman Ini yang satunya lagi Bisa dipakai buat gaca disini Ini buat headwear ya teman-teman Aksesoris kepala Bukan kepala sih Lebih tepatnya muka ya Kalian bisa judi disini Kalian dapet 1 kali nih Yang tiket ini yang 30 Nah kebetulan gue dapet kaca mata ini teman-teman Dari yang gaca yang ini Ya lumayan lah ya Bikin kayak Unyu-unyu Walaupun gak cocok nih buat cowok Kan karakter gue cowok Ini kayak Kayak hode sih jatuhnya lah ya Tapi yaudahlah ya Yang penting Keratisan masa kita tolak ya teman-teman ya Ya oke Jadi itu ya teman-teman Jadi disini tempat gacanya Jadi gak ada lagi tuh ya Nanti nanya-nanya Bang tempat gacanya dimana sih Nah disini deh teman-teman Disini nih Tuh Oke Nah lanjut Nah ini fitur ke-6 nih Yang pasti banyak ditanya-tanya juga Adalah dimana sih tempat ganti job Nah tempat ganti job itu Nanti di dalam kota Pontera Kalian kan muncul dari sini teman-teman Ya kan dari bawah Nah kalian pergi menuju yang ini teman-teman nih Ini ya Ini di map Yang kiri Ini yang gue titikin hijau-hijau ini Kalian pergi ke situ Karena disitu adalah tempat kalian nanti Untuk mengganti job ya teman-teman Nah ini gue jalan dulu ke situ Karena jalannya rada lewat Nah disini ya teman-teman Kalian pergi ke tempat tele Nah sampai nih teman-teman Disini adalah tempat kalian mengganti job Nanti kalian tinggal ikutin aja Sebenernya misi dari quest utamanya ya Teman-teman dari quest utama Nanti kalian pasti akan diarahkan menuju ke sini Nanti awal-awal kalian bicara dulu sama si Kiki S Nah setelah itu kalian nanti akan dipersilahkan Untuk memilih NPC Sifu kalian Guru kalian nih Ini semua nih Untuk memilih job gitu ya Nah jangan sampai salah pilih ya teman-teman Karena begitu kalian salah pilih NPCnya Kalian tuh gak bisa ganti job lagi Ke job yang kalian tuju Misalkan kalian pengen jadi swordman Tapi kalian salah pilih Ke NPCnya archer Nanti besok-besoknya kalian udah gak bisa jadi archer Kalian harus menjalani hidup kalian sebagai swordman Mau gak mau Karena kalian salah pilih Nah NPCnya apa aja Tinggal kalian lihat aja bajunya sebenernya teman-teman Yang bajunya kayak so keren ini Yang udah uh baju besi gitu kan ya Uh kayak pahlawan Beuh Itu pasti udah pasti swordman ya NPC swordman yang ini Nah lalu yang ini nih Yang udah kayak Biarawati ya So suci gitu kan Beuh Polos gitu kan ya Kayak gak tau apa-apa Beuh Itu udah pasti praise lah ya Atau collide Nah lalu yang ini teman-teman Ini yang pake apa nih Tanduk gini gak jelas Bajunya so kece gitu kebuka Beuh Terus tangannya Pake serong tangan Ini udah pasti nih merchant teman-teman Buat jadi blacksmith merchant Ya Lalu yang disini nih Udah pake topi Kayak Harry Potter Waduh Tapi topinya rada aneh sih Nah ini pasti magi nih teman-teman Mage Buat jadi wizard juga nanti Lalu yang ini udah kayak Paralente gitu ya Kayak Dari Spanyol gitu ya Dari latin-latin Kayak Robin Hood Robin Hood Ini udah pasti Untuk NPC Archer Dan yang terakhir ini Yang agak kumel dikit-dikit ya teman-teman Kumel Cuman sepake bandu sayap gini Gue gak tau lah Dia bisa pergi dari mana Ini pasti thief nih teman-teman Thief Nah jadi itulah Keenam NPC Nanti untuk kalian berubah job Dan tempatnya disini teman-teman Jangan sampai salah ya Sekali lagi gue akan keluar Supaya kalian tuh gak Gak bingung gitu tempatnya dimana Nah ini gue udah keluar Kalian tinggal klik map Tempatnya disini ya teman-teman Disini jangan sampai salah ya teman-teman Nah disitulah tempat kalian Untuk mengganti job Nah lalu fitur yang ketujuh teman-teman Jadi di dalam RO ini Itu untuk fitur levelingnya Atau untuk battle lawan monsternya ya Itu sudah ada fitur yang namanya Auto battle Jadi kalau bahasa gue di jaman dulu ya Itu namanya bot ya Bot Dan disini akan mempermudah kalian Untuk Melawan monster Jadi kalian gak perlu ngeklik-ngeklik Sebenernya udah otomatis Pake fitur buat ini Nah jadi kayak disini teman-teman Gue udah ada Di area yang ada monsternya ya Kalian tinggal pergi Ketengah-tengah Aduh udah notif lion air dong Nah jadi disini Kalian tinggal klik auto ya Nanti kalian pilih Mau monster apa Misalkan kalian mau monster yoyo ya Nah dia otomatis nih Rock target ke yoyo Dan dia tidak akan Menyerah monster lain ya Kecuali kalau ada monster yang agresif Jadi disini akan sangat membantu kalian Untuk menyelesaikan quest Dan juga untuk Bot ya teman-teman Atau grinding Karena kalian akan fokus Ke satu monster aja Dan disini juga udah ada Fitur auto potnya teman-teman Kayak gitu ya Nah lalu yang terakhir disini Juga ada fitur stamina teman-teman Fitur stamina Nanti fitur stamina ini Akan sangat mempengaruhi Tingkat experience kalian Dan juga tingkat dropan kalian Nah ngiatnya dimana bang Staminanya Kalian tinggal pergi ke bagian mark Ya Nah kalian ke bagian setting Nah disini akan ada Tampilan Stamina kalian Jadi untuk satu hari Game ini akan memberikan Waktu stamina sebesar 300 menit teman-teman Nah Seiring kalian pemain Dan quest Leveling Boat segala macem Waktu stamina ini Akan semakin penuh Dan ketika sudah penuh Ini akan sangat mempengaruhi Tingkat experience kalian Dan dropan kalian Nah jadi Intinya kalau sudah penuh Itu akan jadi serat teman-teman Kayak gitu ya Jadi disini kalian harus Pinter-pinter Memanfaatkan Waktu kalian Untuk leveling Dan ada tips and tricknya Sih teman-teman Gimana caranya Untuk leveling Nah untuk stamina ini Dan tips and trick Untuk leveling Nanti akan gue bahas Di video-video selanjutnya Teman-teman Karena kalau gue bahas Disini Nanti akan sangat panjang Ini Terkelewat dong Nah jadi Untuk pembahasan Mengenai stamina Dan untuk pembahasan Mengenai tips and trick Clevering Nanti akan gue bahas Di video-video selanjutnya Teman-teman Karena nanti akan Sangat panjang Kalau gue bahas Disini juga Kayak gitu ya teman-teman Nah oke teman-teman Jadi kayaknya Cukup sekian dulu Untuk video kali ini Mengenai fitur-fitur Apa aja sih Yang wajib diketahui Bagi pemula ya Terutama Di dalam game Ragnarok Eternal of Versi mobile ini ya teman-teman Semoga ini bisa berguna Bagi kalian Dan bisa membantu kalian Untuk lebih enjoy Menikmati gamenya ya Dan jika kalian masih ada Kebingungan Pengen cerhat Pengen nanya Pengen konsultasi Dan segala macam hal lainnya Kalian pastikan bisa Tinggalkan komen di bawah ya teman-teman Karena pasti akan gue bales Sesuai dengan apa yang gue tau ya teman-teman Dan Oh ya Satu lagi gue juga Ingin mengatakan Bahwa disini itu Gue bukan master ya Gue bukan suhu Gue ini juga Masih sama-sama belajar ya Jadi kalau misalkan Gue ada kesalahan Atau misalkan Gue kurang lengkap Gue mohon maaf Dan kalian juga bisa Mengkoreksi gue Dengan cara meninggalkan Komen di bawah ya teman-teman Karena kita lah disini Tujuannya juga Untuk sama-sama belajar ya Oke teman-teman Jadi sampai jumpa Di video-video selanjutnya ya Goodbye Bye